Wow, masalah apa kita hari ini? Halo Youtube, welcome back Hai, ketemu lagi bareng aku Manika Ardea di Minimalismi Simpelismi Pagi ini kita masih tetap ya di rumah aja karena masih PSBB Karena setahu aku PSBB nya diperpanjang ya, betul gak sih? Jadi kita di rumah aja dulu dan sembari aku masih menyelesaikan progres studio Kita mau moving studio, mau jadiin garasi jadi studio Yaudah, nanti itu bakal ada videonya juga, but hari ini aku cuma mau cooking time aja Tapi pertama, kalian tak aja belanja dulu ya Belum jauh neng warung bako Mau ke pasar apa ke warung bako ya? Ke warung bako aja, nyinta rame Karena pasti rame ya kalo di pasar dan ini masih nuans PSBB Jadi aku bener-bener berhati-hati banget Seperti yang aku bilang kemarin di episode sebelumnya, cuacanya masih ekstrim Jadi hati-hati buat yang harus menyelesaikan tugas di luar Tetap stay healthy dan semangat ya Di-soté gak ke warung bakonya? Ya, nanti Soté gak? Ya Oke Yaudah Cuman, cuman, cuman Melu aku metu Melu aku metu Dilitai ke orang suwe-sue ya Oke, ini kita makan dulu ya Isi purut dulu sebelum cooking Hmm Soalnya belum sarapan dari tadi Jadi kita isi purut dulu sebelum belanja ke sana Ini yang keringenya enak lho Rekomendasi juga Mereka Mantap Nih, nasi kucing Suka kucing Enak Isinya bandeng dan sambel Sip Pokoknya Gak gite rolat di sawe tengok-tengok nguntengnya waktu setengah-setengah itu last burukur 33 tiga kalau nanti kalau nanti 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 sapi ya nanti masako masako oh gak ini sapi sapi ya hehehe hehehe aku tak mertisi pete petenya di petisi di Indonesia aku gemar petenya banyak banyak balok misalnya aku gemar sambel ya wuhh cian mantap cuy nah jadi nanti aku mau masak tongkol balado ya nah bumbunya itu pokoknya bumbuan pawan cabai gitu kan yang penting ada petenya di sini sama nanti tuh mau tak kasih telur gemak supaya lebih kemeriuk gitu iya kan hai 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 ini dia udah kita siapin semua ya tadi kita udah belanja dan ada bengek oke oke sekarang langsung aja kita mulai untuk cookingnya ini aku mau masak seperti yang aku bilang tadi ya tongkol petai balado ini udah kita siapin semua dan bahannya oke untuk bahan intinya ini ada gereh keranjang sama petenya jangan lupa karena ini wajibanget ini yang paling bikin nikmat nanti oke langsung aja kita mulai sekarang yang pertama kita goreng dulu untuk ini gereh pedek gereh keranjangnya sama telur kuyuhnya kita goreng dulu ya oke kita cendung dulu lemuh lemuh lewele masak oke sembari bumbu ini agak jina kita siapin dulu bumbu halusnya nah bumbu halusnya nih biasa lah ya kita lihat lombu-lombuan salam, laos, dan lain-lain kemiri ini juga aku pake terasi bawang merah, bawang putih ini bumbuan pawon laos, oke sekarang kita mau blender untuk sambelnya oke kita masukin ya ini cabai keriting dan cabai apa ini? trawit kita masukin semua terasinya ini aku pake terasi ABC dan jeruknya kecil aja cukup disini ada kemiri tinggas langsung aja tapi ini kita kotong dulu sebentar oke kita siapin dulu yang udah ada ya bawang merah, bawang putih kita kotong dulu ini gak tersangkai langsung aja dikasih minyak sedikit disini oke and then gula cukupnya aja cukupnya aja dikira-kira pokoknya gula sama merica cukupnya juga kalau menyedap rasa kalau menyedap rasa kalian bisa pake garam ya kita goreng dulu telurnya ini dulu kuyung tadi terakhir kita masak sambalnya ke dalam sini tinggal kita campurin semua bahannya oke, langsung aja ya oke kita pake api kecil aja oke kita pake api kecil aja karena teflonnya cepet banget memancarkan panas oke oke kita kasih sedikit margarin supaya ada gurih-gurihnya ya nah oke oke kita masukin serai eh kok serai apa ini daun salam nah ini serainya ini kita bisa langsung dibintol aja supaya aromanya lentua nah seperti ini telur nah beberapa ayam eh ayam gerahnya gerah ikan keranjang pertanya jangan lupa dimasukin ya bu oh iya koe kemecer lah lidahnya hmm oke sekarang kita tambahin beberapa bumbu ya ini aku pake sedikit perica jangan lupa dikasih sedikit gula supaya ada manis-manisnya sedikit gitu kan hmm kayak gini aja sih ini bisa ditambahin aja sedikit ya oke kita ambil airnya dulu setaat sekarang kita kasih daun jeruknya satu aja satu lembar cukup nah ini ditunggu sampai agak aset ya sambil didikipi kurang merasanya yang kurang apa gitu lah hehehe oke oke kita sip ya oke kita sip ya kurang asin pakai masako pakai masako aku suka ya pakai micin masako ini rasa micin terlalu oke oke kita sip ya oke oke kita sip ya pas bro hmm mantep sih ada petenya ada pedesnya kemudian ada gurinya ada manisnya juga nanti ini bentar lagi cukup ya datang kita langsung langkat aja nanti ini aku masih pakai api paling kecil oke ini udah jadi ya saudara-saudara sekarang kita tinggal platin ini enak banget ya teflonnya handlingnya enak banget ini karet gitu nggak panas cuma ini memang teflonnya ini nggak ada anti lengketnya jadi emang mesti hati-hati ya emang beberapa teflon dibutuhkan nggak masakan beda-beda teflonnya wow my god so yummy guys weh kayak bian yang ini tuh kan weh mana nih pengjela petai ya nggak sama pengjela sambel pedas jodoh yang paling pas oke sekarang kita kasih ini ada part flavor aku selalu kasih di setiap dressingnya nggak lupa ini ya berambang goreng sip koi ini dia udah jadi ya pindang baladu pete wuuuuh oke masaknya udah keluar sekarang kita cobain ya ini sebenernya udah aku cobain udah kerowak karena ilatku tuh udah kemecer gitu ya setelah pengen ngicipin gitu hmm ayo lagi nih biar kalian tahu tak pangan tenan orang kur masak-masak kok nih ini ada apa sih sedang ini gerak keranjang ada petainya ada tulurnya juga yg poda ada berasa nongkrong di burjo Menurut kalian gimana kalau aku buka burjo aja? Kayaknya cocok, mau ya? Ini teteh burjo Nyamleng ya Oke, makan nasi lagi nih aku ya Mantap Gimana? Seru kan cooking time hari ini? Yaudah kalian bisa tinggalkan di kolom komentar pengen aku masak apa di musim PSBB ini ya Segitu dulu Semoga kalian menikmati Bareng aku, Monika Ardea, di Bidimau Ismi, Simpel Ismi Bye-bye Kamu gak dendain banget hari ini, Yang? Enggak, mau uspin Uspolosan Ratu yang kecumut, ngelenggung, ngelenggung, kumut, kumut, gimana gitu ya Dasking girl Oh, what's that? Aku gak dendain banget, ya Gimana? Terima kasih sudah menonton!